Oke teman-teman, kembali lagi di Involtage dan kali ini kita mau belajar membuat PCP dengan menggunakan software DeepRest sebenarnya banyak software-software di internet ya untuk membuat desain PCP namun untuk yang saya biasa gunakan adalah DeepRest karena menurut saya ini paling mudah digunakan oke langsung saja kita buka aplikasinya disini ada DeepRest Launcher ya disini ada banyak pilihan, ada empat pilihan, lima dengan video tutorialnya di atas ada schematic capture ini untuk membuat skema rangkaian, sirkuit ya dan di bawahnya ada PCB layout disini untuk membuat layout PCB dan di bawahnya ada component editor ini untuk membuat simbol komponen untuk skematik capture ini dan di bawahnya ada pattern editor ini untuk membuat simbol komponen yang akan digunakan di BCP layout dan kita langsung saja buka pilihan PCP layout disini saya menggunakan versi 4.0 ya, 4.0 revisi 5 disini sudah tampil halaman kosong ya ini project baru otomatis kita akan mencoba buat rangkaian amplifier mini dengan menggunakan IC LM386 ini sebenarnya adalah versi versi yang cukup baru ini ini librarynya tidak selengkap yang versi-versi lama terutama versi 3.3, 3.3 atau berapa itu cukup lengkap disini sudah tampil halaman kosong ya untuk project seterhana kita akan mencoba untuk rangkaian amplifier mini dengan menggunakan IC LM386 namun terlebih dahulu kita pastikan di settingan unitnya itu sudah milimeter untuk pertama membuka software biasanya masih di unit pinci disini sudah saya setting ke satuan milimeter untuk membuat layout kcp kita hanya menggunakan tools yang di samping ini ya komponen-komponen ini untuk folder-foldernya saja sebenarnya folder library-nya kita langsung saja coba membuat layout-nya untuk rangkaian amplifier lm386 kita bisa cari di ini ya banyak sekali library kita cari dip 8 pin kita pakai yang soldier biasa jangan yang pakai smd dip 8 dip dip disini tetap terlihat ya atau di atas buat disini tapi ini agak membingungkan ya karena kita tidak terlalu paham untuk ukuran jarak pinnya kita bisa pakai yang di general saja di folder general kita cari yang dip dip 8 pin ini dia kita letakkan disini lalu kapasitor kita cari juga saat menggambar layout kcp kita tentu untuk melihat skema rangkaiannya ya kita letakkan 3 3 buah lalu resistor resistor hanya 1 kita menggunakan resistor yang ukurannya 10mm panjangnya ini untuk resistor resistor seperempat watt ya seperempat watt pakai yang 10,16 10,35 dan sebagainya untuk yang 1 watt atau setengah watt bisa pakai yang 11,5 atau 12,2 kita pakai yang paling kecil saja kita pakai 1 untuk meletakkan komponen atau menata komponen kita bisa langsung geser-geser dengan klik kiri yang seperti biasa klik dan tahan lalu geser untuk meletakkan komponen yang sangat spesifik atau yang lebih rapi kita bisa langsung mengubah nilai sumbu X dan Y nya di sebelah samping misal kita posisikan IC ini di 10mm lalu Y nya juga untuk memutar komponen kita bisa klik sekali lalu kita putar dengan tombol R cukup dengan tombol R saja di keyboard seperti ini sehingga untuk memutar semuanya kita bisa block semuanya atau sebagian kita putar seperti ini ini bisa saja dan untuk menyalin atau menggandakan komponen kita bisa klik sekali lalu kita tekan ctrl C atau copy di keyboard lalu kita tekan ctrl V ctrl V untuk menempel ya atau paste seperti ini seperti ini untuk meng-copy komponen di lokasi yang di tujuh kita bisa posisikan di mana kita akan meletakkannya lalu klik kanan dan paste di situ ini langsung di posisinya jadi tidak perlu menggeser-geser lagi karena biasanya rangkaian sudah hampir selesai kita akan mengganggu selur lain atau tidak sengaja mengklik komponen lain lalu digeser malah justru komponen lain yang pindah kita letakkan resistornya disini selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah seperti ini kita ubah ke tampilan bottom ke bottom layer kita bisa menggunakan settingan disini atau bisa menggunakan tombol keyboard dengan tombol angka ya untuk layer atas kita menggunakan angka 1 layer bawah atau bottom layer ini untuk menyetting tampilan semua layer hanya layer yang di tujuh atau kontras ini untuk semi transparan kita ke bottom layer lalu kita pasang jalurnya kita bisa mengubah ukuran jalur ini disini ini banyak pilihan disini ini ada sudut-sudut langkungan jalur bisa dipilih kita pakai 1mm misalnya lalu buat jalurnya langsung disini jika sudah kita oh ya untuk menampilkan nomor komponen nomor komponen atau nilai komponen kita bisa di setting disini ya kita atur di komponen marking ini disini ini saya setting ke value atau nilai untuk graph description ini untuk menampilkan nomor komponen seperti ini c1, c2, r1, r3, dan lainnya namun ini agak merepotkan ya agak mengganggu jadi saya pakai yang value saja kita masuk ke layer atas atau top layer lalu kita berikan milih misalnya disini 10 micro bar untuk posisi peletakan teks kita bisa atur disini value misalnya disini ada di common, center, top, bottom, dan sebagainya kita posisikan di atas atau top nah jika sudah seperti ini kita ke bottom layer lagi bottom layer kita klik dua kali pada pada jalur brown nya ya kita klik kita ubah namanya menjadi brown dnd misalnya kita berikan justin baris luar baris luar pcp ya ini untuk batas luarnya seperti ini 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 jika ditampilkan seperti ini masih tidak ada papan pcp nya ya masih mengambang jika ditampilkan di versi 3d seperti ini ullabση kita pasang frame atau garis luar PCB-nya agar terbentuk lebih nyata sekaligus sebagai pembatas ya jika tidak menggunakan opsi ini atau tidak diberi garis luar maka saat di print akan kacau kalau biasanya setelah seperti ini kita bisa preview di 3D view ini sudah tampil menjadi PCB seperti ini jika ground-nya akan dilibarkan kita bisa klik ini ya flash cover pur saya lupa untuk memberi ground pada IC-nya untuk membuat lubang baut kita bisa pakai opsi flash mounting hole kita posisikan di pinggir misalnya seperti ini misalnya 2 lubang kita pakai tools flash cover pur untuk melebarkan jalur ground klik di pocok ya seperti ini seperti membuat garis luar seperti tadi nah untuk connectivity connectivity kita koneksikan ke ground seperti ini nah jika ada yang belum tersambung misalnya ini konektor speaker ini ground-nya masih belum tersambung kita bisa langsung terikan jalur saja kita cari posisi jalur ground-nya nah ini dia kita sambungkan seperti ini nah untuk mengupdate tampilan ground-nya kita bisa klik tanda panah dulu lalu klik ke bagian pinggir tepi seperti ini disini disini muncul update update tampilan ground-nya tampilan cover pur nah disini sudah tampil sambung ya untuk mengubah jarak spasi antara ground dan jalur lain kita bisa menggunakan clear range atau spasi jalur ya spasi jalur ini kita ubah ke 1 mm misalnya lalu update lagi seperti ini jadi tidak terlalu rapat untuk mounting hole kita pakai 3 mm 3 mm untuk lubangnya lalu tipotnya 4 mm tipot itu jarak lubang ke tepi ya tepi lubang tipot sama saja kita pakai spasi dari lubang ke jalur jalur ground misalnya kita coba tampilkan di 3d view nah seperti ini ini hanya untuk preview saja ya seperti apa hasilnya kira-kira saat spasi dibuat seperti ini simbolnya disini banyak sekali pilihan namun yang utama adalah disini ini untuk mengambil simbol-simbol komponen ini untuk foldernya folder library kita bisa menempatkan atau memasukkan library yang buatan kita sendiri disini ini akan tampil di user pattern saya sudah membuat beberapa contoh ini untuk binocular ya binocular ferit ini untuk membuat pemansar radio SSP atau lainnya lalu relay ini relay-relay library-nya di versi ini tidak ada jadi saya membuat secara manual untuk pembuatan pattern sudah pernah saya berikan videonya di awal-awal ya bisa di cek saja di video yang lama untuk tombol-tombol penting untuk membuat PCP disini adalah ini ya seperti tadi library library lalu disini ada tombol kursor ini untuk membuat jalur ini untuk menggeser jalur ini digunakan untuk menggeser jalur seperti ini jika akan menghapus jalur kita bisa tekan tombol down namun disini masih ada koneksi koneksi dari jalur pin sini ke sini ya nah untuk menghapusnya kita bisa klik kanan klik kanan lalu delete net atau hapus jaringan ya hapus jalur atau koneksi lalu yes nah disini sudah tidak terkoneksi lagi ini di versi sebelumnya tidak seperti ini ketika kita mengklik satu jalur kita tekan tombol down dia langsung terputus secara keseluruhan namun untuk jalur yang di block saja yang dipilih misalnya jalur ini dihapus atau jalur yang kesini ini masih tapi koneksinya ikut terhapus saat dihapus jalurnya itu untuk versi lama untuk versi yang sekarang itu tidak jadi harus hapus net dulu baru baru bisa membuat jalur baru agak repot sebenarnya tapi ini bisa menjadi acun saat kita menghapus jalur lalu akan meletakkan komponen di posisi lain jadi tidak lupa jalurnya kemana saja saat akan membuat jalur ulang disini ada penggaris untuk mengukur jarak atau lebar atau panjang dari pcb yang kita buat lalu disini ada click in penempatan titik tengah lalu disini ada preview kita bisa pakai opsi ini untuk memasukkan komponen ke pcb sama fungsinya seperti ini lalu disini ada pledge red line saya jarang menggunakan ini lalu pledge page ini untuk memasukkan single pin satu pin satu pin untuk checkpoint atau test point lalu disini ada fias fias ini untuk menghubung dari layar atas ke layar bawah jadi untuk pcb2 layer biasanya menggunakan fias untuk menghubungkan jalur dari atas ke jalur bawah ada pledge mounting hole untuk memasukkan lubang lubang baut saya jarang menggunakan ini ini untuk membuat memblok atau membuat jalur seperti ini untuk ground biasanya pakai yang ini untuk positif juga untuk melebarkan jalur untuk membuat frame atau garis luar untuk pcb2 disini ada auto routing dan sebagainya itu jarang saya gunakan ini ada setelan warna-warna ya untuk me lebarkan atau membuat titik shoulder yang lebih besar kita bisa klik kanan di salah satu pin lalu locate properties tab n dimension or dimension kita ubah ke lebaran misalnya 2mm tingginya sama seperti ini kita ubah lubahnya ke 0,8 saja seperti ini ini misalnya kita ubah ke juga seperti ini ini misalnya kita ubah ke 2mm juga seperti ini jadi saat dicetak atau dibuat pct nya tidak hilang ya tidak gampang hilang lalu untuk dipor juga tidak habis oke itu saja mungkin untuk tutorial dasar ya pembuatan PCP menggunakan software dipres untuk lebih jelasnya bisa praktekkan sendiri kita bisa coba apa saja yang ada di sini banyak sekali tools di sini oke mungkin segitu dulu video kali ini di nanti video-video berikutnya dan sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati